14 pemain akan memperkuat Tim Nasional Bola Foli Putra Indonesia pada AVC Challenge Cup 2023 di Taiwan. Farhan Halim dan Rifan Nurmulki berangkat, Yuda Mardiansyah turut dicoret. Pengurus Pusat Persatuan Bola Foli seluruh Indonesia, PPPVC, telah merilis daftar nama pemain Tim Nas Foli Putra pada AVC Challenge Cup 2023. AVC Challenge Cup 2023 sektor putra rencananya akan diselenggarakan pada 8 hingga 15 Juli di Taiwan. Untuk menghadapi ajang kualifikasi Challenge Cup 2023 itu, Tim Nas Foli Putra telah menggelar pemusatan latihan yang dimulai sejak 7 Juni 2023 lalu. Setelah ditempa selama hampir satu bulan, terpilih 14 nama pemain yang akan dikirim untuk memperkuat skuad merah putih. Pemain-pemain andalan Foli Putra Tanah Air dipastikan bergabung. Mayoritas anggota tim yang mencetak hat-trick emas pada SEA Games 2023 bakal meramaikan tim untuk AVC Challenge Cup. Sebut saja opositer Ivan Nurmulki, setter Dio Zulfikri, Mizar Zulfikar, outside hitter Farhan Halim, hingga mid-lay blocker Hendra Kurniawan akan turut berlaga. Namun, karena kuota setiap tim maksimal hanya 14 pemain, 4 pemain harus rela dicoret dan tidak diberangkatkan ke Taiwan. Salah satunya adalah sosok senior Yuda Mardiansyah. Pemain yang baru saja turut membawa Jakarta Bayangkara presisi menjadi runner-up kejuaraan antar klub Asia tersebut, tidak diboyong ke Taiwan. Sedangkan 3 pemain lainnya yang dicoret adalah Jason Enkilanta, Luffy Febrian dan Amin Kurnia Sandi Akbar. Empat pemain yang tidak berangkat ke Taiwan dipulangkan ke daerahnya masing-masing, ucap wakil Kabib Bin Pres PPPVC, Low Dream Asfaitella. Selain untuk persiapan AVC Challenge Cup 2023, pemusatan latihan kemarin juga ditujukan untuk dua turnamen akbar lainnya. Timnas Voliputra juga akan tampil di Asian Men's Volleyball Champions 2023, 19 hingga 26 Agustus, di Iran dan Asian Games 2022, 23 September, 8 Oktober, di Cina. Sementara itu, Indonesia secara mengejutkan menembus partai final AVC Challenge Cup for Women 2023. Prestasi luar biasa sekaligus mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya Timnas Bola Voli Putri Indonesia menembus dua besar Asia. Megawati Hangestri Pertigi dan Wilda Siti Nurfadilah tampil impresif dalam mendulang poin untuk Indonesia. Namun sosok Dita Aziza seperti jawaban dari pertahanan Indonesia yang kokoh. Dik dan Rece Feciame kekasih Farhan Halim membuat Cina Taipei kehabisan akal, dan akhirnya kalah dengan skor 3-2. Dita Aziza seperti kepingan puzzle dan detail yang hilang dari armada yang dibawa Coach Alim Suseno. Tidak tampil di SEA Games, Dita justru menjawab dengan penampilan gemilang di semifinal. Dita Aziza merupakan pemain Timnas Bola Voli Putri Indonesia yang lahir pada 23 Desember 2000. Usainya masih muda, tubuhnya yang mungil membuatnya lincah dan cepat dalam mengantisipasi serangan. Mengawali karir bersama Jakarta Benny 46 pada tahun 2017, Dita kemudian berlabuh ke Jakarta Elektrik PLN setahun berikutnya. Tahun 2019 ia bergabung dengan salah satu Tim Voli Putri Proliga terbaik Bandung BJB Tanda Mata. Ia kemudian ke Jakarta Pertamina Fastron setahun kemudian. Penampilan gemilang ia raih saat tampil di Proliga 2021 hingga 2022 bersama Bandung BJB Tanda Mata. Dita berhasil membantu tim asal kota kembang meraih juara. Musim lalu ia bergabung dengan Jakarta Pertamina Fastron bersama Yola Yuliana, dan berhasil membawa timnya ke final. Sain JPF kalah oleh Bandung BJB Tanda Mata di final. Penampilan apik di Liga Domestik membawa Aziza ke Timnas. Ia adalah skuad Timnas Bola Voli Putri di ajang kualifikasi Olimpiade pada tahun 2021. Tahun 2022 ia tampil di SEA League dan SEA Games. Sempat tidak ikut di SEA Games Kamboja, Dita menunjukkan performa gemilang di AVC Challenge Cup for Women 2023. Dita membantu Indonesia menembus final dan menunggu pemenangan Vietnam versus India. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!